Halo teman-teman, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini, jika kalian belum sholat silahkan tinggalkan video ini dan kembali lagi setelah kalian sholat. Enjoy this video. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Songka Raya. Jadi di video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana menambahkan Translate pada video kita. Jadi, fungsi Translate pada video kita ini adalah ketika nanti ada orang luar yang menonton video kita, mereka akan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita akan menambahkan beberapa bahasa dari Inggris ataupun yang lainnya, terserah sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama kalian tinggal masuk saja seperti biasa ke Chrome, kemudian masuk ke YouTube Studio. Nah, setelah seperti ini, di tampilan menu utama ini, kalian tinggal klik saja yang menu video ya teman-teman. Nah, ini. Tinggal klik saja yang menu itu. Nah, disini teman-teman tinggal pilih videonya mau yang mana yang ditambahkan Translate-nya. Saya coba yang ini. Kemudian, klik tanda icon pencil ini. Nah, setelah disini, teman-teman tinggal pilih yang ini nih. Nah, yang ini, menu yang ini. Nah, ini adalah tampilan di mana kita akan bisa menambahkan subtitle-nya ya teman-teman. Disini sudah ada subtitle Indonesia-nya otomatis. Disini kita klik saja tambahkan bahasa. Disini banyak berbagai pilihan bahasanya ya teman-teman. Kalian tinggal cari saja, mau bahasa apa yang kalian tambahkan. Saya disini coba cari inggris ya teman-teman. Nah, disini ada inggris. Serius-serius. Inggris. Mana inggris? Inggris. Saya tambahkan inggris. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Inggris. Nanti kita akan tambahkan juga translate untuk judul dan deskripsi. Kemudian subtitle-nya di videonya kita tambahkan juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal klik saja yang di bagian judul dan deskripsi yang ini. Kita klik saja tambahkan. Nah, teman-teman disini tinggal salin saja yang tulisan judul ini. Kalian tinggal salin saja. Kita salin. Kemudian kita akan masuk ke Google Translate-nya ya teman-teman. Nah, sudah saya siapkan disini Google Translate-nya. Kita copy saja disini. Kemudian kita salin yang di bawah ini ya teman-teman yang biru ini. Kita akan salin. Kita salin. Kemudian kita masuk lagi ke Chrome yang tadi. Nah, disini. Disini adalah transfer yang baru saja kita copy. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita tinggal tempel aja disini. Nah, itu untuk judulnya teman-teman. Selanjutnya, saya akan tambahkan deskripsinya. Juga menggunakan bahasa Inggris. Kita juga tinggal salin. Kita salin. Kita pindah lagi ke Kiwi Brouser-nya. Oke. Nah, ini. Kita tinggal copy saja. Masuk lagi ke sini. Nah, kita tempel disini. Nah, setelah kayak gini. Kalian bisa lihat di bawah. Di bawah ini ada dua. Ada tutup dan publikasikan. Di paling bawah ini di pojok kanan bawah. Ada dua. Menu tutup dan publikasikan. Kita tinggal klik aja yang menu publikasikan ya teman-teman. Nah, setelah ini bisa kalian lihat disini Inggris, bahasa Inggris, judul dan deskripsinya sudah berubah menjadi dipublikasikan. Selanjutnya, kita akan tambahkan subtitle-nya dulu ya teman-teman. Namun sebelum kita tambahkan subtitle Inggris secara otomatis. Kita perlu edit dulu subtitle-nya dalam bahasa Indonesia-nya ya teman-teman. Yang ini. Nah, kita klik aja yang salin dan edit sih teman-teman. Kita klik salin dan edit. Nah, ini adalah subtitle otomatis ya teman-teman. Yang sudah disediakan oleh Youtube. Di sini, apa yang kita omongkan sudah ada subtitle-nya ya teman-teman dalam bentuk bahasa Indonesia. Namun memang ada beberapa yang melenceng dari kata-kata kita ya teman-teman. Seperti di sini, ada beberapa kata yang emang melenceng. Teman-teman bisa edit dulu secara manual. Atau misalkan teman-teman, gak usah edit, gak apa-apa. Di sini saya akan coba edit dulu sedikit-sedikit yang kurang ininya ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah cukup teman-teman. Subtitle-nya dalam bahasa Indonesia-nya dirasa sudah cukup. Kita tinggal klik aja yang publikasikan teman-teman. Pojok kanan di tas ya. Nah, ini kita tinggal klik aja publikasikan. Nah, setelah kita tambahkan subtitle Indonesia otomatis. Selanjutnya kita akan menambahkan subtitle Inggris secara otomatis ya teman-teman yang tadi. Inggris. Nah, ini kita tinggal klik aja yang tambahkan ini. Oke, kita coba klik tambahkan. Nah, di sini kita tinggal pilih yang terjemahkan otomatis. Kita klik terjemahkan otomatis. Nah, di sini sudah langsung muncul teman-teman subtitle secara otomatisnya dari per menitnya ya teman-teman. Nah, ada jeda setiap menitnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Ini nanti ketika ada orang luar yang menonton video kita. Jadi, mereka akan mengerti apa yang kita sampaikan teman-teman. Karena di dalam videonya nanti akan muncul tulisan seperti ini. Nah, seperti ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, di videonya nanti akan muncul seperti ini. Jadi, mereka akan mengerti apa yang kita sampaikan teman-teman. Nah, di sini kita tinggal langsung aja klik yang publikasikan. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman menambahkan subtitle bahasa Inggris dari mulai judul, deskripsi, sampai subtitle di videonya ya teman-teman. Nah, kalian setelah ini tinggal kembali aja ke menu videonya ya. Karena udah beres ya teman-teman. Seperti itu tutorialnya. Nah, buat teman-teman yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti. Silahkan tanyakan aja langsung di kolom komentar. Atau bisa bergabung dalam grup telegram saya untuk berbagi ilmu pengalamannya teman-teman dan sharing-sharing mengenai dunia peryutupan teman-teman. Itu saja mungkin videonya dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.